Alhamdulillah sudah selesai Tapi jadi pelatih ya Ya bantu pelatih lah Kita disuruh dibantu Karena pelatih sedang sibuk juga Jadi sebagai kakak Bantu adik Selama kuliah pernah ikuti kejuaraan gitu? Alhamdulillah pernah Pernah di mana? Ada di UNHAS Di UNISMO Termasuk di UNM juga Juara begitu? Ya Alhamdulillah Cocok lah kalau dijadikan asisten pelatih ya Dari mana asalnya? Dari Luhu Luhu mana? Di Luhu bagian lama sih Pak Oh lama sih Luhu Tengah itu Bukan, bisa nanya Pak Lohu potong? Iya, Sananya Pak Lohu Iya Luhu, iya Itu yang sedang kita andekan Luhu Tengah Saya kan dari Luhu juga Tapi Luhu Timur saya Oh Luhu Timur Oh begitu Jadi anak-anak semua atlet-atlet semua ini? Ya Alhamdulillah Ada atlet, ada pemula Oh ada pemula ya? Kayak tadi itu kan dia pemula baru masuk Yang perempuan itu baru pemula itu? Yang mana? Yang perempuan tadi yang latihan Golok-golok macam-macam Iya, dia sudah biasa ikut main dia Di koran dia Sudah biasa Ya, saya tadi disana Olah lagi Kok bagus sekali latihannya Jadi saya ambil dari sana jauh Nah, syukurlah diizinkan ini Jadi saya mau di Youtube saya nanti Ya, saya Jasrudin Oh, banyak sih Jasrudin Ya Saya di Mipa Jadi kita ini kalau untuk Pencaksila dan seterusnya itu UNM itu Anu ya Banyak Dalam tanda petik Merajailah kalau ada lomba-lomba ya Ya, kalau di bagian Saya bilang kalau di bagian Tulsel itu UNM Selalu nomor 1 Merajai nomor 1 Ya Terus yang cara selanjutnya Selanjutnya Ini kan Adik-adik Untuk Mempersiapan Pak Pomi Persiapan POMNAS Di UNISMU Tanggal 2 sampai 3 Nah, nanti Bulan depan Ada lagi kejuaraan UNASCAP UNASCAP Ya Itu akan di Alat target disitu Ya, target Untuk UNASCAP itu Juara 1 Eh, juara 1 umum Dan 2 Kan ada 2 tim Oh, gitu Oh, 2 tim Jadi pingin merebut semuanya Itu 1-2 Wah, mantap Selalunya UNM itu Juara 1-2 Untuk gitu ya Dan dulu ya Ya Terus Sudah tahu saya Atlet kita dari Olahraga itu Ada yang juara internasional ya Ya, kemarin itu ada yang Udah masuk di Platnas Platnas, ya Ada kakak Dayusuf Ya, Yusuf Ya Ada juga yang Waktu itu Apa Apa sih Anggar ya Ya, Anggar banyak Prof Andi Iksan kan Jago di Anggar ya Ya, Pak Ada anaknya juga kan Yang jago juga itu ya Iya Senior Senior Ya Nah, ya Tidak rencana S2 Eh, itu sementara Belum Eh, S2 lah Karena ada prestasi begitu Mestinya itu ya Siswa ada Usahakan lah, Pak Iya Daftar loh Namanya siapa? Bayu Rianto Bayu Bayu Rianto Ya, coba Anu deh Coba usahakan itu S2 Karena kamu kan punya prestasi Dan Bidik Misi itu justru Atau sekarang namanya BPI Biasiswa Pendika Indonesia Itu Bagi calon dosen Dan itu pasti yang berprestasi Ada juga Biasiswa unggulan Ya kan Alhamdulillah kemarin juga Biasiswa juga Dapat Biasiswa Bidik Misi Oh apalagi Bidik Misi Oh pemerintah sangat peduli Bidik Misi dapat prestasi Oh kalau disampaikan ke Direktur Lembaga Pembelian Pendikaan Itu dia pasti peduli Sekarang ini Bangsa kita Sedang Betul-betul Mendorong anak-anak bangsa Yang Punya prestasi Dan Maaf Punya keterbatasan Dalam hal finansial Itu pemerintah sangat peduli Jadi Pak Joko itu kan mengatakan Tidak boleh ada satu anak bangsa pun Yang tidak boleh Menuntut ilmu Setinggi-tingginya Hanya gara-gara biaya Itu statement Pak Jokowi Jadi sebenarnya kesempatan sekali Yang boleh kalau punya prestasi Makanya beritahu adik-adik kita ini Berprestasilah Anda Dan ketika Anda berprestasi Negara pasti Memberikan jalan yang ini Ya Bayu ya Bayu ya Dididik anak-anaknya Kita juga Sebagai dosen tentunya TUMN Artinya sebagai warga negara Merasa sangat bangga Jika ada anak-anak bangsa Yang Punya prestasi Punya kebetulan Coba lihat Mantap sekali ya Coba satu kali lagi Kita dibangun cepat sekali Tup 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 Tidak sakit itu? Tidak sakit? Kamu bisa tahan ya?